hai oke guys kembali lagi di channel VS nah di video kali ini saya akan mereview sebuah produk ya yang ada di depan saya ini ini adalah modem Huawei 4G CPE 5s nah bagaimana performanya dan speednya di modem ini belum masuk ke pembahasan pembahasan reviewnya jangan lupa like comment dan subscribe channel ini Oke ini adalah modem dari Huawei yakni nama tipe modemnya adalah Huawei 4G CPE 5s dari hasil survei yang saya lakukan kebanyakan modem yang stabil dan kuat jaringannya modemnya itu ada di Huawei makanya saya putuskan untuk membeli modem dari Huawei ini seperti itu nah kalau dibandingkan dengan modem yang pernah saya review kemarin kalau kemarin itu modemnya dari Advan ya dan di rebranding di rebranding XL dan menjadi menjadi nama XL1 LED tetapi produk aslinya ini adalah namanya Advan Hybrid Super user Nah untuk perbedaannya cukup lumayan banyak ya kalau di Huawei ini yang saya pegang ini ini ada antena antenanya cuma disediakan satu kalau di modem Advan itu ada dua nah kalau di Advan itu ada baterai internal sedangkan di Huawei ini tidak ada baterai internal ya bisa ini jadi harus dicolokkan terus menerus selama 24 jam Oke seperti itu di dan di bagian belakang ini ada pertama ada port untuk reset ini harus dicolok menggunakan jarum terserah mau pakai jarum atau jarum SIM bisa terus yang disampingnya ini ada colokan untuk power terus selanjutnya ada port untuk LAN ataupun WAN jadi ini bisa difungsikan modem ini bisa difungsikan menjadi modem ataupun router seperti itu ya karena ini keterangannya ada LAN ataupun WAN ini sudah GBPS ini disampingnya ini ada tombol untuk WPS nah untuk di bagian belakang atau bawah di bagian bawah ini ada port untuk slot untuk SIM card dan ini untuk SIM card-nya ini menggunakan nano SIM ya bukan mikro jadi ini menggunakan nano seperti yang ada di HP sekarang terus di sini ada keterangan untuk loginnya atau nama SSID WP nya nah untuk di bagian depan ini polos ya cuma ada logo ini internet terus sinyal Wifi dan sinyal provider dan ini ada tulisan Huawei di depannya nah tampilannya seperti ini oke seperti itu ya guys ya Nah untuk cara instalasinya ini cukup mudah dan simpel nanti agen-agan semua tinggal tirukan apa yang saya perlihatkan yang akan saya tampilkan video berikut ini pertama-tama beneran semua harus memasukkan SIM card-nya terlebih dahulu habis itu di bagian belakang ini ada eh kayak tutupan ya ini kalau dibuka ini bisa dikasih antena setelah itu langsung agen-agan semua siapkan adapternya untuk dicolokkan ke sini nah ketika sudah dicolokkan nanti agen-agan semua tunggu ini indikator awalnya akan merah ya di logo internetnya ini berwarna merah nanti agen-agen semua tunggu sampai indikatornya menyala putih semua nah kalau sudah putih semua berarti langsung bisa dioperasikan seperti itu bisa dilihat indikatornya sudah berwarna putih semua jadi ini sudah sudah bisa langsung digunakan pertama-tama saya akan perlihatkan di samping ini rekam layar nah disini sudah masuk ke rekam layar handphone saya ya oke yang yang saya gunakan ini adalah Redmi Note 10 5G langsung saja saya masuk ke jaringan WP nya nah ini langsung saat langsung saya terdeteksi otomatis nyambung di modem ini ya ini nama SSID WP nya adalah Huawei B320 EFI kosong ini sudah saya setup jadi otomatis sudah tersambung nah kalau agen-agen semua masih di setup awal ini di bagian bawah ini sudah ada nama SSID beserta passwordnya jadi agen-agen semua harus memasukkan password rewat yang sudah tertera di sini seperti itu ya Nah kalau sudah tersambung ke WP nya langsung saja agen-agen semua masuk ke IP nya nah untuk IP nya ini untuk IP nya ya ini ada di bawah ini seperti tadi langsung saja masuk ke aplikasi Chrome jadi saya menggunakan Chrome terus langsung diketikan ya bagian pencarian diketikan sesuai IP nya ini IP WP nya adalah 192.168.8.1 langsung klik saja Nah nanti akan tampilannya seperti ini nah langsung klik login masuk perangkat atau agen-agen semua bisa menggunakan ini ya aplikasi dari Huawei jadi setelah awal mula login menggunakan IP nanti akan ada pilihan pilihannya nah seperti ini ya yang saya tampilkan di rekan layar pilihannya ada dua untuk aplikasinya atau langsung ke halaman website nah saya perlihatkan lewat aplikasinya menu apa ada menu apa saja yang ada di aplikasinya saya perlihatkan oke di sini saya sudah menginstall aplikasi AI live nah untuk aplikasi namanya adalah AI live AI live itu ini aplikasi resmi dari Huawei ini tidak ada di Playstore ya jadi agen-agen semua harus mengunduh manual lewat websitenya nanti silahkan agen-agen semua unduh seperti ini nah nanti agen-agen semua akan diarahkan ke website Huawei nah ini ada tawaran ini ketika muncul nanti agen-agen semua muncul seperti ini langsung klik X terus install nah langsung klik install nanti akan otomatis ada pilihan untuk mendownload nah berhubung ini tawarannya install app galeri jadi saya sarankan agen semua langsung download via browser karena install app galeri ini cukup ribet nanti akan download lewat aplikasinya lagi jadi langsung download via browser-nya di sini saya sudah menginstall ketika di download di install seperti itu langsung saya buka aplikasi AI live-nya ini saya sudah menginstall ya saya akan buka dan di sini saya akan perlihatkan menu apa saja nah ketika awal mula agen-agen semua membuka AI live nanti akan langsung klik izinkan izinkan terus akan otomatis terdeteksi Huawei 4G CP5s ketika sudah terdeteksi seperti ini ada tulisan online langsung klik saja ini langsung otomatis terdeteksi ya untuk modem routernya ini seperti itu jadi ini untuk aplikasi AI live-nya cukup canggih ya ini AI live ini sebenarnya buat smart bom milik Huawei tapi di sini saya cuma punya Huawei maka yang terdeteksi cuma Huawei saja Oke tidak perlu lama lagi langsung klik login seperti itu saya klik login maka nanti akan otomatis terhubung ketika agen-agen semua masih awal belum berhubung langsung masukkan passwordnya saja ya oke di sini di tampilan awalnya ini seperti ini ya ini bisa saya lihatkan di samping ini Nah untuk keterangannya sinyalnya ini luar biasa karena saya menggunakan provider dari SL nah di lokasi saya SL itu speednya paling kesel banget dari semua provider yang ada makanya saya menggunakan SL ini bisa dilihat yang terpakai di kota saya ini sudah 28GB sudah banyak karena setiap hari saya pakai kotanya terus device yang tersambung satu ini tampilannya seperti ini ya saya coba klik tampilan lainnya oke nah untuk tampilan lainnya ini ada menu pengaturan WiFi nah nanti ketika masuk ke pengaturan WiFi agen-agen semua bisa mengubah nama WiFi atau nama SSID terus bisa mengubah nama sandinya Nah di sini saya perlihatkan ini sandi saya adalah gsmedia.in nama channel yang satunya saya nanti silahkan agen-agen semua kunjungi channel yang satunya saya channel kedua saya maksudnya namanya gsmedia.in terus ini ada pengoptimalan jaringan WiFi nah ini bisa dioptimalkan terus selanjutnya ada menu pencegahan serangan brute force jadi di aplikasinya ini cukup canggih ya jadi modem ini sudah ada pengaman ini cukup canggih terus selanjutnya di bawahnya ada menu message terus menu menu message ini adalah SMS terus selanjutnya ada APN setting nah nanti agen-agen semua bisa nyetting APN nya terserah mau disetting seperti apa terus ada mode jembatan terus menu indikator setting dan pengaturan lanjutan nah di menu pengaturan lanjutan ini ada data software terus ruang bed operator ada banyak ya nanti silahkan dilihat sendiri ini nanti agen-agen semua klik nah terus disini ada tertera informasi perangkat pembaruan perangkat terus pengelolaan pembaruan perlindungan privasi dan lain-lain nanti silahkan dilihat sendiri ini yang dari aplikasinya selanjutnya saya perlihatkan yang dari websitenya ya Nah saya kembali lagi di Chrome terus saya kembali nah disini ada dua pilihan unduh atau langsung ke halaman web yang tadi kalau unduh lewat aplikasi saya sudah perlihatkan selanjutnya saya perlihatkan menggunakan halaman web ini saya klik saja nah disini nanti agen-agen semua akan dimasukkan user login perangkatnya nah di bawah sini ada password password login perangkat ya ini passwordnya 3nd79L YLR nanti silahkan masuk masuk saja menggunakan password ini ketika awal ya nah berhubung disini saya sudah mengubah passwordnya menjadi gsmedia.inlah jadi langsung saja saya akan otomatis login seperti ini tunggu sampai login ke pengaturan IP UI nya nah ini sudah masuk UI dari modem 2w4gcp5s ini ya nah ini untuk tampilan berandanya seperti ini Oke ini di bagian beranda tampilan seperti ini cukup simple dan bagus ya tampilannya simple tidak ter tidak rumit terus ini ada menu pengaturan jaringan jadi nanti agen-agen semua silahkan lihat sendiri ini ada pengaturan jaringan terus pengaturan wifi nah ini bisa dilihat terus ada perangkat nah ini ada perangkat apa aja yang tersambung sini terus ini ada menu alat nah ini alat ini ada banyak SMS terus ada pengaturan lanjutan nah di pengaturan lanjutan ini sama yang seperti di tampilan dengan aplikasi eilaf ya jadi ini sama sebenarnya ini sama aja terserah nanti agen-agen semua bisa men-setting modem ini menggunakan aplikasi eilaf atau menggunakan atau langsung dikontrol lewat website IP nya seperti itu terserah nanti ada dua pilihan terserah nah jadi seperti itu cara instalasi modem modem Huawei ini modem Huawei 40cp5s cukup simple dan tidak terrumit ya kalau kemarin saya review Advan SL1 Lite itu harus login ke aplikasi msl ke menu SL1 Lite nya kalau ingin menggunakan kartunya atau kuota nah sedangkan di modem ini ini tinggal plug and play saja tinggal masukkan kartu terus di play atau di jalankan seperti itu cukup mudah sekali ya seperti itu ya jadi nah untuk speednya ini kemarin sudah saya tes sudah saya upload ini saya perlihatkan di samping sudah saya upload di channel ini ya di channel GS atau channel Gede Sultan ntar ini dia nah di video short ini ini saya percepat ya Nah untuk saya tes speednya pada malam hari dan tepatnya jam 12 kurang untuk speed unduhnya speed downloadnya ini bisa didapatkan 66 mbps atau keterangannya di atas speednya 7mb seperti itu ya mbps sama mb itu beda kalau di modem ini speednya cukup kencang nah dan untuk speed ini ya speed uploadnya ini ada 61 mbps atau sekitar hampir sama atau hampir sama antara upload dan downloadnya ini hampir sama ini jadi modemnya ini stabil dan kemarin juga sudah saya tes di game mobile Legends ini juga pingnya stabil meskipun pingnya ada di 50 ke atas tapi ini stabil ya tidak ngelag kalau ngelag itu pingnya biasanya 100 ke atas 100 itu sudah kuning kalau 50 sampai 100 ini masih hijau tapi kalau 100 ke atas ini sudah kuning atau ngelag seperti itu jadi kesimpulan saya modem ini cukup recommended banget ya di harga 600-an ke atas atau 630-an ini saya beli di 630-an nanti akan saya tampilkan screenshot harga ada dan link deskripsinya untuk link deskripsinya saya taruh di deskripsi video ini jadi itu dia sekian review dari produk Huawei 4G CPE 5S ini jadi nanti jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian mohon di maafkan karena ini saya masih awal-awal mereview produk ya jadi mohon di maafkan oke itu saja sekian dari video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini see you in the next video bye bye